Halo co-friends, ada soal Wendy berangkat dari kota A ke kota B melalui kota C pada pukul 9.45 Nah, ia berangkat menggunakan mobil dengan kecepatan 60 km per jam Pada pukul 10.30, Wendy sampai di kota C Setelah beristilahat selama 1.5, maaf, 1.2 jam atau 1.5 jam Wendy melanjutkan perjalanan ke kota B dan sampai pada pukul 12.30 Jarak antara kota A dan kota B adalah 135 km Tentukan kecepatan mobil Wendy dari kota C ke kota B Nah, dari sini kita misalkan kota A, kota C, dan kota B seperti tersebut Nah, kemudian untuk dari kota A di sini dengan kecepatannya 60 km per jam Nah, kemudian dari sini dengan berangkat pukul dari kota A ke kota C adalah pukul 9.45 Hingga tiba di kota C pada pukul 10.30 dan istirahat selama setengah jam Nah, kemudian dari sini melanjutkan perjalanannya ke kota B dan sampai pada pukul 12.30 Nah, kofrens, untuk mencarikan kecepatan mobil Wendy dari kota C ke kota B Maka di sini kita misalkan T1 adalah waktu tempuh dari kota A ke kota C T2-nya waktu tempuh dari kota C ke kota B Nah, dari sini maka untuk waktu tempuhnya dari kota A ke kota C Di sini adalah dari caranya kita hitungkan Sama dengan dari pukul 10.30 sampai di kota C Kita tuliskan, nah kita kurangkan dengan pukul 9.45 Diperoleh hasilnya sama dengan 45 menit adalah T1 Nah, kemudian dari sini setelah istirahat setengah jam Nah, kofrens, untuk setengah jam di sini dapat kita ubah dengan cara Jika 1 jamnya sama dengan 60 menit, maka 1 menit sama dengan 1 per 60 jam Nah, jadi dari sini dapat kita tuliskan untuk 1 per 2 jamnya Maka sama dengan 1 per 2 dikalikan dengan 60 Maka di sini menjadi satuannya menit Nah, dari sini 1 per 2 dikalikan 60 sama dengan 60 dibagi 2 Hasilnya sama dengan 30 menit Nah, jadi dari kota C di sini Berangkatnya yaitu pada pukul Kita tuliskan di sini Berangkat dari kota C adalah pada pukul 10.30 Ditambahkan dengan 30 menit Atau di sini kita tuliskan adalah 0, maaf 0, 0, 0, 30 Maka di sini sama dengan pada pukul 11.00 Nah, di sini pada pukul 11.00 Berangkat dari kota C ke kota B Nah, kofrens, dari sini dapat kita carikan Untuk mencarikan kecepatannya dengan rumusnya S Maaf, V sama dengan S per T Nah, di sini V-nya adalah kecepatan T adalah waktu tempuh Nah, sedangkan XS-nya adalah jarak tempuh dari kota A ke kota B Nah, S-nya di sini diketahui 135 km Nah, S1 jarak tempuh dari A ke kota C Jarak tempuh dari kota C ke kota B adalah S2 Nah, dari sini dapat kita kerjakan Nah, karena T1-nya sama dengan 45 menit Dan V1 di sini adalah jarak, maaf Kecepatan dari kota A ke kota C Nah, jadi untuk mencarikan jarak dari kota A ke kota C di sini Kita tuliskan dengan S1 Rumusnya adalah dari V1 dikalikan dengan T1 Dari rumus V sama dengan S per T Maka dari sini nilai S-nya sama dengan V dikalikan T Nah, sehingga di sini S1 sama dengan V1 dikalikan dengan T1 Nah, coference untuk S1-nya maka sama dengan T1 kita ubah menjadi menit Maaf, menjadi jam Caranya 45 di sini kita kalikan 1 per 60 Nah, jadi nilainya sama dengan Nah, keduanya 45 dan 60 kita bagikan dengan 15 Di sini 3 dan di sini 4 Jadi 3 per 4 jam Nah, di sini untuk T1 Jadi V1-nya 60 dikalikan dengan 3 per 4 Nah, 60 dan 4 Maaf, 60 dan 4 dibagi 4 hasilnya di sini 1 Di sini 15 Jadi, untuk S1-nya sama dengan 15 dikalikan 3 Nah, kita hitungkan di sini 15 dikalikan 3 dengan perkalian susun Maka dikalikan hasilnya adalah 15 simpan 1 Maka 3 dikalikan 1 adalah 3 Ditambahkan 1, 4 Nah, jadi S1-nya sama dengan 45 km Nah, karena S1-nya telah diketahui Maka di sini kita carikan untuk nilai S2-nya S2 adalah jarak dari kota C ke kota B Nah, di sini sama dengan Karena jarak dari kota A ke kota B-nya telah diketahui Yaitu S Maka S-nya dikurangi dengan S1 Nah, S2 sama dengan 135 dikurangi 45 Nah, dari sini hasilnya sama dengan 90 km Nah, di sini S2-nya telah diketahui ya, ko friends Sehingga untuk mencarikan kecepatannya Kecepatan dari kota C ke kota B Kita misalkan di sini adalah V2 V2 maka rumusnya sama dengan Dari S2 per T2 Nah, T2 di sini kita carikan T2 sama dengan Dari waktu sampai di kota B-nya Yaitu pada pukul 12.30 Maaf 12.30 dikurangi dengan Waktu berangkat dari kota C-nya Yaitu pada pukul 11.00 Nah, jadi Dari sini dapat kita tuliskan Untuk T2-nya Sama dengan Di sini adalah 1 atau 01.30 Nah, di sini juga sama dengan Nilainya adalah 1 jam 30 menit Nah, di sini untuk nilai dari T2-nya Nah, sehingga T2 di sini dapat kita tuliskan juga 1 jam 30 menit Di sini sama dengan 1 jam ditambahkan 30 menit Nah, dari sini Maka T2 sama dengan 1 jam Ditambahkan 30 menit di sini adalah 30 Dibagi dengan 60 Atau 30 dikalikan dengan 1 per 60 Nah, di sini menjadi Jam Nah, T2-nya maka sama dengan Nah, di sini ditambahkan dengan 2 Maaf 1 per 2 jam Nah, jadi 1 jamnya kita ubah menjadi 2 per 2 jam Nah, sehingga Dari sini T2-nya sama dengan 3 per 2 jam Nah, cofrens Jadi, untuk V2 atau kecepatan Dari kota C ke kota B-nya Di sini adalah S2-nya kita lihat 90 Kemudian Per 3 per 2 Nah, cofrens Jika terdapat Dari Bentuk pecahan Seperti tersebut Nah, di sini Kita gunakan sifatnya Jika A Per B Per C Sama dengan A dikalikan C Per B Nah, cofrens Dari sini dapat kita Gunakan cara tersebut Untuk mencarikan V2-nya Maka di sini Nilainya adalah Sama dengan Dari 90 Dikalikan dengan 2 per 3 Nah, jadi 90-nya dan 3 Kita bagikan 3 Di sini 3 Nah, 9 Maaf 3-nya menjadi 1 90-nya menjadi 30 Nah, dari sini Maka nilainya adalah Sama dengan 60 Satuannya adalah Kilometer Per jam Nah, jadi Cofrens Untuk jawabannya Kecepatan mobil Wendy dari Kota C Ke Kota B Adalah 60 Kilometer Per jam Nah, kita sudah menemukan Jawaban dari soal tersebut Cofrens Hebat Tetap semangat belajarnya Ya Dan sampai jumpa Di pertanyaan Selanjutnya Selamat menikmati